Oke, nomor 10, Matematika Dasar, bukan Matematika IPALU ini, Matematika Dasar, UMUGM 2017. Yang mau mengerjakan, silakan pause videonya, kerjakan sendiri, baru kita cek sama-sama. Oke, sudah dibaca, yuk kita bahas. Mas, sebelum dikerjakan, bisa dilihat, ini diketahui apa, ditanya apa. Jadi, ada kurva ya, y sama dengan seperti ini. Itu gambarnya harus benar, indahilah gambarnya begini gitu ya. Ini y sama dengan, atau ini kurva yang bukan soal nomor 10 ya, kurva lain. Kurva y sama dengan fx misalnya. Lalu, ada garis menyinggung. Menyinggungnya di A, B. Garis ini, namanya garis jingung ya. Garis jingungnya juga melalui C, D. Nanti, ini kakakus lagi ya buat oret-oretan. Jika ada gambar sketch kayak gini, apa yang bisa kita simpulkan? Ada dua kesimpulannya, apa? Kalau A dimasukkan ke fungsi asli, hasilnya harus B. Karena A, B. Berarti kan B ordinal kalau absisnya A. Tapi kalau C dimasukkan ke fungsi, bukan hasilnya D ya. Karena titik koma D kan bukan pada kurva. Jadi, A dimasukkan ke fungsi ini, hasilnya B. Terus apa lagi? A, kalau dimasukkan ke turunan dari fungsi ini, ini diturunin, lalu dimasukkan A. Hasilnya apa? Hasilnya M. M itu gradient dari garis jingung ini. Di mana gradient itu boleh juga pakai cara B kurang D dibagi A kurang C. Kalau gambarnya kayak begini. Ini SMP. Gradient itu Y dikurang Y dibagi X dikurang X. Y2 kurang Y1 dibagi X2 kurang Y1. Berarti, saya kira soal ini kayak gini enggak? Iya. Coba pasangin, pasangin. Yang dimaksud kurva ini, ini. Oke. Yang dimaksud K tambah satu ini, A. Oke. Yang dimaksud setengah ini, E. Yang dimaksud nol ini, D. Itu ya. Berarti, yang belum tahu B. B gampang. Masukin K tambah satu ke fungsi ini, kan? B adalah A dimasukin ke fungsi asli ini. Nanti, turunan dimasukin A. Harus sama dengan ini. Oke. Oke. Yuk, kita action yuk. Yuk. Sekarang kita kejahat. Berarti, pertama kali kita butuh turunan sama ordinat, ya. Turunan di nomor sebelumnya udah kan, ya. Kalau turunannya adalah 15. Fungsi pecahan linier itu, kalau dituruni, menyebutnya dikuadratin. Bilangnya nih, kalau atas linier, bawah linier, lihat nomor 9, ya. Sebelum ini. Ini K ditambah satu. Ini turunannya. Sedangkan, Y0. Y0, kalau diilustrasi tadi, ordinat. Apsisnya 0, ya. Apsisnya X0, ordinatnya apa? Berarti, 15. X-nya dimasukin K tambah satu. Berarti, K tambah satu kurang satu. Jadi, K doang, dong. Oke. K tambah satu masuk ke sini. K tambah satu, tiba K2. K tambah satu. Ya. Kalau ingat tadi itu, ini B. Ini A. Ini D. Ini D, ya. Nah, sekarang tinggal nyari M-nya. M-nya itu adalah turunan dimasukin K tambah satu. Ya. 15 kali. Ini, bukan X, ya. Ini K, ya. Berarti, ini nggak ada yang dimasukin. Nggak ada huruf X-nya. K tambah satu. Nah, sekarang ini. X tambah K2 dimasukin K tambah satu. Berarti, K tambah satu tambah K. 2K tambah satu kuadrat. Oke. Nah, sekarang. M ini harus sama dengan selisih Y dibagi selisih X, ya. Selisih Y-nya, untung Y ini. Setengah koma nol. Berarti, K0 dikurang nol, ya. Berarti, 15 K per 2K tambah satu dikurang nol dibagi. K tambah satu dikurang setengah. K tambah satu dikurang setengah. Oke. Sama dengan 15 K tambah satu per 2K tambah satu kuadrat. Nanti kalau K-nya udah dapat, nilai Y nol ini, nih. Bisa-nya kan Y nol, nih. Ini dimasukin huruf K itu. Oke. Berhitungnya udah lancar, kan? Oke. Kiri-kanan, K bagi 15, boleh? Boleh. Untung ini dikurang nol. Jadi, dibagi 15, dibagi 15. Nol dibagi 15, seret nol, ya. Terus, apa lagi? Ini K tambah satu kurang setengah. Ya. Berarti, K minus setengah, dong, kalau ditulis ulang, ya. K minus setengah, boleh enggak? Kalau KK tulisnya, hmm, 2K minus setengah. K tambah setengah, dong. K tambah satu kurang. 2K tambah satu, tapi di luarnya dikasih setengah. Jadi, setengah kali 2K tambah satu. Tuh, gitu. Yuk, ini sama aja. K tambah setengah. Ini kan K tambah setengah, nih. Kemudian di sini, K. Kemudian ini ada 2K tambah satu, penyebut. Dari pembilang, ya. Jadi, dalam percanda-percanda lagi. Ini berarti sama aja kuadrat. Ya, KK berasumsi, berhitung, udah enggak masalah, ya. Sekarang tinggal konsepnya, ya. Ini jadi, K tambah satu per 2K tambah satu kuadrat, ya. Berarti ini sama-sama 2K tambah satu kuadrat, ya. Kalau dikali jadi satu. Ini setengah di bawah jadi dua. Jadi, 2K. Sama dengan K tambah satu. Berarti hurufnya adalah satu, oke. Kalau hurufnya satu, gradientnya, udah tinggal masuk. Eh, gradient Y0-nya tinggal masukin aja di sini. Jadi, Y0-nya berapa, nih? 15 dibagi... Bukan 15 dibagi, sorry. 15, Y0 sama dengan 15. Ini K-nya diganti satu, oke. 2K tambah satu, berarti tiga, dong. 15 dikali sepertiga, berarti li. Nah, atur jawaban yang... Oke. Mudah, ya? Mudah. Kalau ingin soal berikutnya, nomor 11, silakan klik kotak yang muncul di sebelah kanan. Kalau ingin soal sebelumnya, nomor 9, klik soal yang di sebelah kiri. Oke. Tetap semangat. Eh, bukan soal ya. Klik kotak yang ada di sebelah kiri. Tetap semangat. Semoga sukses UM-UGM-nya. Terima kasih.